Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam Pemirsa, sekelompok pemuda di Kabupaten Cianjur menyediakan jasa salon masjid secara gratis. Mereka membersihkan masjid dengan tujuan agar masyarakat lebih nyaman dalam menjalankan ibadah saat bulan Ramadan. Ini dia yang dilakukan komunitas kawan ukuah di Kabupaten Cianjur dalam beramal soleh di bulan suci Ramadan. Sekelompok pemuda ini menyediakan jasa salon masjid secara gratis bagi masjid-masjid di pemukiman warga. Terlihat kawan ukuah tengah membersihkan masjid Al-Um di jalan Raya Cugenang Cianjur, jalan tersebut merupakan jalur mudik perlintasan antar provinsi. Sehingga masjid harus terlihat cantik agar bisa menjadi daya tarik bagi pengendara dan pemudik untuk melakukan ibadah di dalam masjid. Jasa salon masjid ini didirikan oleh komunitas kawan ukuah sejak lima tahun lalu. Tujuannya agar membuat masjid lebih bersih dan cantik sehingga masyarakat lebih nyaman dalam menjalankan ibadah khususnya di dalam masjid. Pasalnya saat bulan Ramadan warga lebih banyak melakukan peribadahan di dalam masjid dibandingkan di bulan lainnya. Menggunakan peralatan sendiri, seluruh sudut masjid dibersihkan mulai dari bagian dalam yang melipat karpet lantai hingga langit-langit masjid hingga bagian belakang seperti toilet dan tempat wudu. Tersembarangan anggota salon masjid ini sebelumnya dibekali keterampilan dan prosedur bersih-bersih yang benar. Di tahun ini kawan ukuah tidak hanya melayani percantik masjid, tetapi juga melayani cek kesehatan secara gratis bagi warga sekitar dan jamaah masjid. Mengingat kawan ukuah saat ini bekerja sama dengan komunitas yang lainnya. Berharap agar kegiatan bersihkan masjid ini menjadi sebuah motivasi agar warga tetap mencintai masjid khususnya yang ada di lingkungan sendiri. Sekarang kita mengadakan kegiatan salmasjid seperti biasa, tidak hanya di bulan Ramadan, cuma kemungkinan di Ramadan ini ada beberapa titik, ini titik kedua yang kita bersihkan di masjid album. Kemudian kita sekarang bersama ada komunitas Pakistan dan rumah Herba Al-Fuah. Kegiatan membersihkan masjid ini tidak hanya dilakukan di bulan Ramadan saja, di bulan biasanya pun kegiatan ini terus dilakukan. Dengan tujuan ingin menebar kebaikan khususnya di bulan Ramadan, berharap dengan kegiatan ini menjadi sebuah alat ibadah menuju pintu surga. Saat ini target ada empat masjid untuk dibersihkan yang melibatkan 40 anggota dan dibantu dengan para pemuda-pemudi warga setempat. Karena pihaknya ingin memberdayakan warga setempat agar mencintai masjidnya sendiri. Alat-alat untuk kebutuhan bersih-bersih merupakan hasil patungan anggota komunitas serta sebagian dari donasi masyarakat. Dengan ikhlas, mereka memberikan jasa kebersihan secara cuma-cuma dengan harapan menjadi ladang pahala serta saling berlomba dalam beramah soleh. Sementara masyarakat yang membutuhkan jasa salon masjid ini bisa menghubungi langsung melalui media sosial Kawan Uhuah.